Audio Jungle Ayo, siapa yang mau nanya? Yang berkorban saja Pak Jerwe Nggak boleh ini larangan Yang Yang berkorban Kalau yang nggak berkorban Nggak ada larangan Larangannya ini nggak haram ya Cuman sunnah Menahan diri Ada mengatakan mubah Imam Syafiq, Imam Malik Mengatakan sunnah Cuman sunnah saya Makasih Pak Ustadz Sekarang kan lembaga Apa yang menerima Untuk moto kan banyak Pak Bukan hanya di Masjidim Lusola Tapi juga ada misalnya di Dompet Dua Pak Dia kadang-kadang Pernah saya baca itu Daging korbannya itu diawetkan Dan diberikan kepada Masyarakat pelosok misalnya Seperti Papua, Nugini Kemudian yang kedua Ada juga kan Kita korban itu Tawaran melalui transfer Transfer Nah transfer itu kan berarti Nggak ada ijab kabul Pak Ustadz Itu bagaimana itu hukumnya Kalau masyarakat yang Korban Melalui transfer Transfer Kepada misalnya Dompet Dua Pak Dan lain-lain gitu Terima kasih Ini ada dua Pertanyaan dari Bapak Lulah Endang Bagaimana hukumnya Jika daging korban Itu dimasak Kemudian dimasukin apa Kaleng Kemudian dikirim-kirim ke daerah Itu nggak apa-apa Karena darurat Sama seperti Hewan korban Yang di Arab Saudi Kan jutaan yang dipotong Itu diawetkan Diawet Dimasukin apa Tulisur Ada yang mentah Ada yang dimasukin kaleng Itu udah dimasak Karena darurat Sebab Kalau nggak dimasukin kaleng Dan ini diproses Boderan Itu dagingnya Bakalan Ini darurat nih Kirim ke daerah Karena di Arab Di Arab itu Banyak orang-orang kaya Udah nggak butuh Yang namanya daging korban Itu darurat Sama di Indonesia Kalau di Indonesia kan gampang Banyak orang yang membutuhkan Bisa dimasukin es Dikirim Mobil bok-bok Ataupun yang kedua Bagaimana hukumnya Orang pengen korban Tapi Kirim uangnya saja Kirim uangnya Itu sah Yang penting ada bukti transferan Ada bukti Kan ada bukti itu Bama ke dompet Atau rumah yatim Ataupun ke macet Kemusola yang di pinggir jalan Sama menerima Hewan kurban Dan siap Membelikan lewat transfer Bisa Bisa sekarang udah modern Udah modern Yang penting Bukti transfernya ada Kalau kagak ada Bercuma Cuman lopon doang Udah kirim Nih saya beli Yang seharga 30 juta Yang 2 jutanya Buat operasional Ini bukti Transfernya Kan dilihat Oh iya dah Ucapin Terima kasih Para donatur Yang memberikan Transferan uang Masparan Terbuka Terbuka Supaya orang itu Tidak kece Kecewa Barang buktinya ada Nanti udah disona Udah diserahin Kemudian ucapan Terima kasih Terima kasih Lewat Doapa Mama Rumah yatim Masjid ini Dan ini Dari donatur Pulan bin Pulan Telah sampai Hewan kurban Kepada kami Tuh Ucapan tuh Terima kasih Sekarang udah modern Gampang Kalau enggak Langsung aja Video call Ters Nipah nih Ya gak Udah modern Sekarang mah Alham Boleh Ada nanya lagi Hah Boleh 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 Umpama sapi Sampi hutan tuh ya Biasa sampai hutan tuh Dari kupang ya Biasanya Yang pada kita beli nih Barang pada cerita Sampi kupang itu Dilepas Belum ditusuk Nihnya Kadang-kadang galak Kedor salam itu dulu Enem Enem sapi kupang Air Asar baru di Itu pun Talinya putus mulut Tambangnya Karena gesit Memang murah dia Akhirnya Dipanggil dokter Dibius Tembak Udah baru Gampang dipotong Iya gak Itu Kalau umpama Sampi itu ngamuk Bagaimana Sampi ngamuk Gak apa-apa Tembaknya palenya Pas tembak palenya Langsung geret Langsung apa Langsung potong Kan gak langsung mati tuh Langsung potong Geret Ini darurat Lain kalau gak darurat Kayak setrum Geret Gituin Aram tuh Nyik Nyiksa Kalau gak sapi tuh Dijagal-jagal Umpama di daerah mana Di luar negeri Ketok tuh Kalau gak disetrum Gak boleh tuh Hukumnya 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 Kata Nabi Wajakota Tumpasan Nukit lah Jika kamu ingin Membunuh tuh hewan Maka baguskan Nata cara Pembunuhan Dengan cara Menyembel Menyembel Tumpasan